Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.3 tentang visi Guru Penggerak. Aksi nyata merupakan implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja untuk menumbuhkan murid memiliki profil pelajar Pancasila. Sebelum melaksanakan aksi nyata ini, saya telah mempelajari mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antarmateri, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Pada aksi nyata kali ini, saya mempunyai visi Guru Penggerak yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, berjiwa entrepreneurship, unggul, dan berdaya saing global. Dari visi tersebut, saya memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, berjiwa wira usaha, sehingga dapat memberikan peluang usaha atau menciptakan lapangan usaha buat orang lain, unggul pada bidang yang dijalaninya, kemudian pada akhirnya mereka mampu untuk bersaing secara global. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah berfokus pada dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu kreatif dan mandiri. Dengan prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah. Langkah-langkah atau tahapan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah refleksi. Pada tahap persiapan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan karakteristik wira usaha siswa di sekolah. Salah satunya, saya berdiskusi dengan rekan-rekan yang berada di jurusan, kemudian dengan rekan sejawat yang di luar jurusan, kemudian juga berdiskusi dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahapan pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan sebelumnya dengan tahapan bagja, yaitu menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah. Pada visi yang saya buat tersebut, saya fokus terlebih dahulu kepada bagian entrepreneurship, artinya bagaimana caranya menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah. Kemudian, pada bagian ini juga, proses pembelajaran dilakukan dengan menggali potensi wira usaha yang ada pada diri siswa yang dikaitkan dengan mata pelajaran dasar keahlian. Pada saat ini, saya mengajar dasar keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau project based learning yang metodenya itu dengan cara berdiskusi ataupun ada pemaparan terlebih dahulu melalui media video, modul, ataupun contoh nyata secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Pada tahapan ini, saya mencatat perasaan, pembelajaran, dan pengalaman yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Kemudian, saya membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya tingkatkan berdasarkan aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata mengenai pembelajaran yang menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Lutiah dari kelas 10 PPLG 2. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai jenis wira usaha yang akan saya kembangkan di masa yang akan datang. Hasil dari pembelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Materi alun proses bisnis yang dapat dilakukan pada program keahlian PPLG ini. Langsung saja saat selesai sekolah nanti, saya akan mencoba untuk membuka usaha dalam bidang jasa desain grafis. Desain grafis adalah aspek penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Permintaan untuk jasa ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan serta individu dalam membangun merek dan komunikasi visual yang efektif. Rencananya, nama usahanya adalah Ria Collection. Yang di dalamnya terdapat jasa desain kaos, stiker, banner, baligo, dan lain-lain. Saya akan coba sekilas mengenai cara desain kaos di kanpa yang dapat menjadi rencana usaha nanti. Ini adalah cara mendesain baju di kanpa. Satu, buka aplikasi kanpa. Dua, buka tempat baju yang diinginkan. Tiga, siapkan gambar atau elemen yang diinginkan. Empat, tambahkan teks sesuai keinginanmu. Lima, sesuaikan ukuran dan posisi gambar. Enam, unduh desain dalam format yang diinginkan, misalnya PNG atau PDF. Itulah rencana wira usaha yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Semoga rencana ini dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rubrik untuk menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah, saya membagi ke dalam tiga indikator penilaian. Yang pertama itu adalah inisiatif, yang kedua kreativitas dan inovasi, dan yang ketiga adalah orientasi pada pelanggan pasar. Artinya bahwa siswa mampu mengambil langkah yang proaktif untuk memulai dan mengembangkan ide atau proyek yang akan dilakukan. Itu sebagai bentuk dari indikator inisiatif. Yang kedua kreativitas dan inovasi, artinya bahwa siswa dapat menghasilkan minimal satu ide baru yang kreatif dan solusi inovatif dalam konteks wira usaha. Siswa dibebaskan untuk memikirkan rencana apa wira usaha yang akan dilakukan, yang sejalan dengan mata pelajaran dasar program keahlian. Kemudian yang ketiga, rencana wira usaha yang akan dilakukan oleh siswa, siswa tersebut harus mampu bagaimana orientasi pada pelanggan pasarnya. Apakah pelanggan pasar di masa yang akan datang itu masih tetap dibutuhkan, ataukah memang akan sudah tergerus dengan ide-ide baru yang lainnya. Sehingga dari ketiga indikator ini, siswa akan mampu berpikir kritis dalam hal bagaimana dia berinisiatif untuk mengembangkan proyek yang dilakukan, kemudian bagaimana dia mengkreatifitaskan dan inovasi yang akan dia buat, dan selanjutnya itu tentu harus berorientasi pada pelanggan pasar. Karena wira usaha yang baik adalah dia mampu mengetahui atau memahami pelanggan pasarnya, sehingga apa yang dia berikan akan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang berikutnya adalah umpan balik dari siswa terkait aksi nyata 1.3 ini. Wabarakatuh, mengenalkan nama saya Ria Lupiah dari KOL 10 PPLG 2, saya di sini akan menyampaikan kesan dan pesan saya setelah belajar dasar pengembangan perangkat lunak dan tim mengenai proses alur bisnis di masa depan. Saya termotivasi untuk mengembangkan minat saya mengenai wira usaha, karena saya tidak terpikirkan harus melakukan apa nantinya. Wira usaha dapat menjadi salah satu alternatif bagi saya, sehingga walaupun nanti saya bekerja, saya akan tetap mendapatkan pasif income dari hasil jasa desain grafis tersebut. Pembelajaran bersama Pak Asep Doni Pradana menemukan karakteristik wira usaha kepada seluruh siswa. Semoga tips dan triknya bisa ditularkan kembali di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait aksi nyata modul 1.3 mengenai prakarsa perubahan menumbuhkan karakteristik wira usaha pada siswa di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Selamat menikmati.